Masuk muslim haji tahun ini, pedagang perlengkapan haji di kota Pekalongan mulai diburu pembeli. Meskipun tidak seramai tahun lalu, namun omset penjualannya mengalami peningkatan hingga 70%. Salah satu toko di kota Pekalongan yang menjual perlengkapan serta pernak perik haji diburu para jemaah calon haji. Selama satu minggu ini, sejumlah jemaah calon haji mulai memesan dan membeli sejumlah perlengkapan haji. Yang paling banyak dicari adalah kain ikhrom, tasbih, buku panduan, sejadah Arab, serta perlengkapan lainnya. Meskipun baru awal, namun pemilik toko mengaku sudah mengalami peningkatan penjualan hingga 70% baik penjualan langsung maupun melalui online. Sejumlah jemaah ini sudah terlebih dahulu melakukan pemesanan dan akan diambil saat kepulangan dari tanah suci. Banyaknya pembelian oleh-oleh haji di Indonesia karena adanya pembatasan jumlah barang bawaan haji. Selain perlengkapan haji, penjualan oleh-oleh seperti kurma, air zam-zam, kacang Arab juga meningkat hingga 80%. Untuk penjualan kurma sendiri, jika hari biasa hanya bisa menjual 50 kilo setiap harinya, tapi saat mendekati kepulangan haji bisa menjual hingga 100 kilogram lebih. Sampai sekarang ya, itu sekitar 60-70%. Sampai jumpa di video selanjutnya.